Serba-serbi mudik selalu menjadi cerita menarik, termasuk di momen mudik lebaran 2023 ini, momen lucu terjadi, seorang pemudik tak sadar istri ketinggalan di Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu, ia baru sadar istrinya tak diboncengnya saat sampai di perbatasan pelamang, pekalongan setelah anak menanyakan keberadaan ibunya, bahkan kini. Kisah pemudik yang tak sengaja meninggalkan istrinya itu viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram Pemalang Update. Pada Selasa, 18 April 2023, sang istri tak sengaja tertinggal di sekitar wilayah Wanasari, Jalingkut, Brebes, beruntung, ia langsung mendapat bantuan dari petugas polisi di poskomudik. Dalam video itu awalnya terlihat polisi yang menenangkan wanita berhijab bernama Mimin. Mimin ternyata tertinggal oleh suami dan anaknya saat mudik. Ia lalu bertemu dengan petugas polisi yang sedang berjaga di poskomudik. Bu Mimin ketinggalan sama suami, ini suami sudah saya hubungin. Ibu tunggu sini aja. Suami lagi putar balik ke Tegal, ucap petugas polisi. Kemudian dalam video berikutnya terlihat suami Mimin dan anaknya yang sudah putar balik dan sampai di posko, pria berjaket hitam itu tampak panik campur bahagia setelah berhasil menemukan istrinya. Sudah sampai pekalongan pak, taunya anak saya bilang, ibu mana, tadi jatuh pak. Ya Allah, ucap suami dari Mimin sedikit panik. Berapa, aku lihat paling akhir, itu aja lah. Semua ya, sering ditoleh ya. Iya, dari tadi saya ajak ngomong, ini ada ini, ini ada ini. Hati-hati ya. Kirain tadi jatuh apa-apa. Sudah sampai mana tadi pak? Pekalongan pak. Sampai pekalongan? Terus tahunya setelah tidak ada panggilan, tidak terjawab. Tidak, anak saya bilang, ibu mana gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.